Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan nama saya Mugi dan Barul Alam Dari Prodi Management kelas 2N Universitas Swadaya Gunung Jati Disini saya akan Menjelaskan tentang Proposal yang saya buat untuk memenuhi Tugas bisnis internasional Yang berjudul PT Mayora Indah TBK Untuk lebih Jelasnya kita langsung saja masuk Ke pembahasan Pertama-tama saya akan menjelaskan Tentang profil dan sejarah Dari PT Mayora Indah TBK PT Mayora Indah TBK Didirikan pada tahun 1977 Dengan pabrik pertama Berlokasi di Kanggerang Dengan target wilayah Jakarta dan sekitarnya Kemampuan mengidentifikasi Kebutuhan pasar dan komitmen untuk Masukkan produk berkualitas telah membuat PT Mayora Indah TBK diakui Di industri fast-modic Customer growth Setelah mampu memenuhi batu Indonesia PT Mayora melakukan penawaran umum perdana Dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 Dengan target market konsumen ACM Kemudian melebarkan pangsa-pangsanya Dan negara-negara di Asia Saat ini produk PT Mayora telah tersebar Di lima benua di dunia yaitu Negara seberang seperti Malaysia Thailand Philippines Vietnam Singapore Hong Kong Saudi Arabia Australia Africa America And Italy Dengan jumlah karyawan dan anak perusahaan Hingga saat ini sebanyak 5.300 karyawan Sebagai salah satu fast-moving customer growth companies PT Mayora Indah TBK Telah membuktikan dirinya Sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi Dan telah mendapat banyak penghargaan Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari SMU Top 100 Exporter Companies in Indonesia dari Majelis Wak Top 100 Public District Companies dari Majelis Investor Indonesia Best Manufacturer of Hala Products dari Majelis Ilama Indonesia Dan banyak lagi penghargaan lainnya Dengan inovasi-inovasi terbaru yang dilakukan perusahaan Semakin memperkenalkan konsisi mayoran di pasar global Terbukti bahwa produk-produk yang dikeluarkan PT Mayora Tidak hanya mampu memenuhi konsumen yang ada di dalam negeri saja Namun telah menjangkau konsumen di luar negeri Bahkan hampir menyebar di seluruh dunia Hasil ini didapat dicapai berkat dukungan dari jaringan distribusi Yang kuat selain tersedianya kualitas dengan sistem logistik Dan pengolahan gudang yang modern Setelah kita mengetahui tentang profil dan sejarah PT Mayora Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang visi dan misi PT Mayora Sebagai yang besar, organisasi memulai proses perencanaan strategis internasionalnya Dengan menciptakan sebuah pernyataan misi statement Yang menjelaskan tujuan, nilai, dan arah organisasi Pernyataan misi seringkali digunakan sebagai cara berkomunikasi Dan konsisten internal dan eksternal Serta pemangku kepentingan tentang arahan strategis perusahaan Misi dapat berupa faktor-faktor seperti target pelanggan dan pakar perusahaan Kodok atau jasa, daerah gerogatif, teknologi inti, kekhawatiran untuk bertahan, rencana pertumbuhan, dan serta kesan publik yang diinginkan Tidak hanya ada pernyataan misi saja, tetapi pasti juga ada visi dalam perusahaan Visi dapat diartikan sebagai suatu pandangan jauh tentang perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang Visi tidak dapat dijelaskan sedar lebih jelas menerangkan detail gambaran sesuatu yang menunjukkan Jika renangkan perubahan ilmu serta situasi yang sulit diprediksi selama masa yang terjadi tersebut Dalam PT. Mayora, pendapat visi dan misi perusahaan sebagai berikut Visi menjadi produsen makanan dan minuman yang berkualitas dan berpercaya di mata konsumen domestik maupun internasional Dan menguasai pangsa pasar terbesar dalam kategori produk sejenis Misinya adalah dapat memprolir laba bersih operasi di atas ratatan industri Dan memberikan failing edif yang baik bagi seluruh stakeholder perseroan Dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara di mana PT. Mayora berada Next, saya akan menjelaskan lebih memberitahu kepada kalian semua tentang kegiatan usaha dan jenis produs aversi yang juga dihasilkan oleh PT. Mayora di PT. UKA Sesuai dengan anggaran dasarnya, kegiatan usaha perseroan diantaranya dalam bidang industri PT. Mayora dan entitas tanah perusahaan Pemproduksi dan secara umum mempengarifikasikan produk penyelesaikan dalam 6 divisi Yang masih-masih memiliki menghasilkan produk berbeda namun terintegrasi meliputi divisi merk dagang Yaitu biskuit, biskuit romans, royal choice, peter, slay ole, sari gandu sandwich, dan lain-lain Yang kedua adalah kembang gula Kembang gula ini adalah permen ya teman-teman Yaitu permen kopiko, permen kis, tamari, dan juicy milk, dan lain-lain Yang ketiga adalah wafer Wafer beng-beng, romans berkeju, sama wafer coklat, dan lain-lain Yang keempat adalah coklat 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 pasta yang yang terlihat di PT. Mayora Yang kelima adalah kopi 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 Torabika Duo, Kopi Torabika Duo Sisi, Kopi Torabika Duo Sisi, Kopi Toruwat White Coca, dan lain-lain ada makanan yang disayakan Yaitu sempurna energi game Itu lah Di Indonesia Di Indonesia Terus-terus berupaya Meningkatkan segala cara dan upaya Untuk mencapai hasil yang terbaik Selagi kepentingan Seluruh pekerja Menikmati saham Termagang saham Dan para konsumennya Oke Kita Langsung saja ke Strategi perusahaan Dari PT. Mayora Indah KB Kunci sukses keberhasilan Keberhasilan PT. Mayora Indah KB Dan yang bersaing Tentu saja Tata tepat Dari beberapa strategi Yang diterapkan oleh pihak manajemen Dan yang mengatur strategi perusahaan Mulai dari Pemasaran Menghadapi konsumen Dan pesaing Salah satu produk perusahaan Yang sangat laku di pasaran Adalah kopi Yang menjadi Para konsumen Khususnya di Indonesia PT. Mayora Mencoba menyesuaikan Saluran distribusnya Dengan kebutuhan pelanggan Saluran distribusi yang kreatif Dan luar biasa ini Menjadi sumber Dari keunggulan bersaing Sehingga PT. Mayora Dapat memperoleh Banyak pangsa pasar Dan dapat menjujang Kompok pelajar Yang tersebar Sehingga Dapat menyayangi Terbagai kebutuhan Dari beberapa segmen Dengan cepat Dan terdepartement Sistem kaluran Seringkali berkembang Agar dapat Memenuhi peluang Dan pengguna pasar Maka Untuk menambah Efektifitas maksimal Analisis Dan pengambilan Kebutuhan saluran Distribusi yang harus Lebih Ditekankan kepada Tujuan Mendisain sebuah Sistem saluran Memutukan analisis Sehadap kebutuhan Layanan konsumen Mendisain Saluran distribusi Denilai dengan Menemukan Nilai apa yang Dengan oleh Berbagai segmen Dengan sasaran Yang luas Pada kasus PT. Mayora PT. Mayora Menjual energen Kepada konsumen Segmen 1 Lewat perantara Rumah Sakit Untuk memenuhi Kebutuhan pelanggan Akan sarapan Gizi dan sehat Dan dikonsumsi Ketika sakit Maka Pada Konsumen Segmen 2 PT. Mayora Menjual Vitazone Lewat perantara Tempat-tempat Orangga Seperti Gym Dan Golf PT. Mayora Menggunakan Tiga strategi Yaitu Strategi segmenting Positioning Dan Targeting Saya akan menuliskan Strategi segmenting Terlebih dahulu Segmenting Merupakan Sebuah tindakan Membagi suatu pasar Menjadi kelompok-kelompok Pembeli yang berbeda-beda Yang memungkinkan Membutuhkan Produk-produk Atau kombinasi Pemasangan yang terpisah Proses ini Juga sering dikenal Sebagai proses Identifikasi Masar mana Yang akan menjadi Segment Pemasaran Dari suatu perusahaan Pada kasus PT. Mayora Indah TBK Perusahaan melakukan Beberapa strategi Untuk mengidentifikasi Dan menungguan Segment pasar Yang paling sesuai Dengan tujuan Dan orientasi Orientasi Perusahaan Karena berfokus Pada strategi Jangan panjang Maka PT. Mayora Indah TBK Mengembangkan Produk Hampir pada Semua segmen Makanan Terutama Biskuit Dan permen Hal ini Dibuktingan Dengan adanya Produk Unggulan Mereka Dengan brand Yang sangat Terkenal Seperti Diskuit Roma Dan permen Kopiko Selain itu Produk ini Juga sering Diperuntukkan Untuk semua halangan Namun Mereka tetap Mempertahankan Pada sisi kualitas Dan juga inovasi Sehingga Produk mereka Jika dibandingkan Dengan produk Sejenis Jauh lebih mahal Jika dilihat Dilihat dari Berbagai macam Faktor Yang digunakan Untuk melakukan Segmentasi Maka terdapat Berapa bentuk Segmentasi Yang dilakukan Yaitu Segmentasi Geografis PT. Mayora Indah TBK Mengelaporkan Segment pasar Berdasarkan Pasar Domestik Dan juga Luar Bintu Pada Segment pasar Domestik Dilakukan Pengembangan Kesemua Wilayah Dari Desa Kecamatan Kabupaten Serta Kota Pada Ketua Sedangkan Untuk Mengembangkan Pasar Pasar Internasional PT. Mayora Indah Lebih berfokus Pada Segmen Pasar Dengan Penduduk Seperti China Thailand Dan Vietnam Dengan Tujuan Untuk Menuaskan Pasar Kedua Segmentasi Demografis Segmentasi Berdasarkan Demografis Yang dilakukan PT. Mayora Indah Adalah Tidak Membuat Segmen Berdasarkan Materia Usia Tikat Penghasilan Ataupun Kalangan Spesifik Tertentu Karena Kebanyakan Produk Mayora Dapat Dikonsumsi Dan Dijangkau Pala Semua Kalangan Dari Berbagai Usia Latar Belakang Pendidikan Dan Pendapatan Serta Gender Jadi Mayora Dapat Mencakup Beberapa Segmen Pasar Sekaligus Dan Tidak Mengelamakan Segmentasi Berdasar Demografis Secara Spesifik Dan Ada Segmentasi Psikografis Segmentasi Psikografis Yang dilakukan Adalah Dengan Menyesuaikan Produk Dengan Kebutuhan Dan Juga Gaya Hidup Hal ini Dilakukan Dengan Cara Melakukan Penelitian Pada Konsumen Untuk Menemukan Kebutuhan Dan Keinginan Dari Para Customer Disesuaikan Dengan Budaya Dan Lifestyle Dari Masih-masih Konsumen Sehingga Mayora Dapat Diterima Dengan Mudah Oleh Konsumen Dengan Latar Belakang Yang Berbeda Dan Segmentasi Perlaku Segmentasi Perlaku Dilakukan Dengan Memperhatikan Benefit APN Dan Pelanggan Apakah Lebih Beroientasi Pada Harga Atau Kualitas Padahal Ini Mayora Lebih Menyeknenkan Jirinya Pada Kualitas Yang Baik Selain Segmentasi Dilakukan Dengan Memperhatikan Faktor Keloyalan Dari Pelanggan Karena Ketatnya Persaingan Maka Segmentasinya Lebih Berfokus Pada Penjagaan Kualitas Untuk Mempertahankan Keloyalan Pelanggan Adanya Wancana Pertungguan Middle Class Yang Berkembang Pesat Juga Menjadi Salah Satu Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Mayora Untuk Segmen Pasarnya Dan Kedua Ada Strategis Target Targeting Targeting Yaitu Suatu Tindakan Mengevaluasi Keaktifan Daya Tarik Setiap Segmen Pasar Dan Memilih Salah Satu Atau Lebih Dari Segmen Pasar Tersebut Untuk Dimasuki Target Yang Ditetapkan PT. Mayora Indah TBK Adalah Memasuki Beberapa Pasar Dan Segmen Konsumen Misalnya Saja Untuk Anak Anak Mereka Mengembangkan Berbagai Jenis Permen Wafel Karamel Wafel Karamel Dan Energen Untuk Melengkapi Kebutuhan Gizi Sarapan Selain itu Mereka Menargetkan Untuk Memasuki Pasar Dewasa Dengan Menciptakan Produk Makanan Terutama Cancer Goods Seperti Membran Produk Energen Menjadi Produk Sarapan Keluarga Dan Juga Biskuit Dan Is Biskuit Yang Dizintai Oleh Kalangan Muda Sampai Ibu Dalam Menentukan Target PT Mayura Lebih Fokus Pada Penjagaan Kualitas Dan Juga Inovasi Produk Yang Dapat Menamakan Value Added Bagi Para Konsumen Melalui Benefit Yang Mereka Dapat Produk Mayura Oleh Karena Itu Target Konsumen Kembanyakan Berat Kalangan Menengah Menengah Yang Lebih Perhatikan Atau Lebih Berorientasi Pada Kualitas Dibandingkan Dengan Harga Hal Ini Dilatar Belakangi Oleh Perkembangan Kalangan Menengah Yang Sedang Pasat Pasatnya Sehingga Dapat Memberikan Kontribusi Dalam Pertumbuhan Perusahaan Yang Target Mencapai Tingkat 2 Digit Atau 20% Dari Target Yang Ditapkan Oleh PT Mayura Dapat Disebutkan Bahwa Strategi Utama Yang Dilakukan Oleh Mereka Adalah Strategi Difresyansi Produk Dengan Menekankan Pada Kualitas Dan Inovasi Terus Menerus Hal Tersebut Dibasarkan Pada Pertimbangan Semakin Pesatnya Perkembangan Masyarakat Kelas Menengah Dan Semakin Banyaknya Masyarakat Yang Sajar Akan Kualitas Barang Yang Mereka Konsumsi Segmentasi Tergating Dan Juga Positioning Yang Dapat Pada Mayura Melahitkan Tercitanya Brand Mayura Merajaya Hampir Seluruh Bangsandu Pasar Dunia Lebih Dari 80 Negara Sebagai Brand Consumer Boots Yang Terkemuka Di Dunia Dan Yang Terakhir Strategi Positioning Apabila Target Pasar Sudah Jelas Positioning Adalah Bagaimana Kita Menjelaskan Posisi Produk Pada Konsumen Apa Beda Produk Kita Dibanding Kompetitor Dan Apa Saja Kunggulannya Menurut Don E-Switch Positioning Adalah Bagaimana Untuk Meningkatkan Sekaligus Menempatkan Produk Yang Kita Buat Terhadap Persaing Kita Dalam Pikiran Konsumen Dengan Kata Lain Positioning Dipakai Untuk Mengisi Dan Mengenuhi Keinginan Konsumen Dalam Kategori Tentu Fokus Dari Strategi Positioning Yaitu Konsumen Dan Kompetisi Pendekatan Yang Dilakukan Dengan Mengaksosiasikan Keuntungan Produk Dengan Kebutuhan Konsumen Selain Itu Dapat Juga Dengan Menciptakan Citra Merk Yang Diinginkan Dan Memanginkan Merk Dengan Kompetitor Dalam Sari Permasaran Positioning Merupakan Faktor Yang Paling Penting Dalam Membangun Merk Di Faktor Positioning Merk Menciptakan Citra Merk Yang Kontras Menjadi Daya Kembeda Yang Kuat Dengan Kompetisi Dan Mengkomunikasikan Manfaat Produk Mayor Merupakan Salah Satu Perusahaan Fast Mapping Consumers Dari Indonesia Untuk Menjadi Perusahaan Tentunya Dikenalkan Sari Dikos Yang Baik Dari Mayor Menurut Vicky Apieto Dia Adalah Grup Marketing Inde Kata Mayor Bahwa Perusahaan Memiliki Produk Ule Yang Dima Di Pasar Dengan Baik Selanjutnya Adalah Fokus Untuk Mengembangkan Aktivitas Marketing Untuk Membangun Brain Activity Yang Kuat Tim Pemasaran Mayor Dituntut Untuk Solid Dan Paham Kondisi Konsumen Di Setiap Negara Tahun 2015 Export Produk Mayor Telah Mencapai 30% Dari Total turnover Usuhan Produk Selanjutnya Marketing Untuk Membangun Brand Sesara Umum Yang Dianut PT Mayor Pindah Untuk Setiap Negara Menjaga Kualitas 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 Kontrol Dari Setiap Produk Memahami Pasar Konsumen Dari Setiap Negara Terus Inovasi Untuk Menjawab Pengutuhan Dan Pengen Konsumen Melakukan Aktivitas Marketing Untuk Mengawal Brand Di Above The Line Maupun Di Line Positioning Berdasarkan Atribut Dan Produk Energen Berdasarkan Penelitian Hadian Setelah Fakult Tahun 2010 76 Anak Indonesia Memiliki Nilai Mutu Gizi Pangan Sarapan Yang Tergolong Sangat Turang Dan 66 Persen Anak Indonesia Sarapan Dengan Gizi Yang Turang Yang Mempengaruhi Kemampuan Mereka Dalam Belajar Dan Beraktivitas Maka Mayor Melakukan Branding Terhadap Energen Dengan Cara Menonjolkan Manfaat Sebagai Minum Makanan Minum Berhizi Yang Praktis Untuk Menghari Sarapan Keluarga Indonesia Mayor Berharap Semakin Banyak Keluarga Yang Terbiasa Sarapan Sehat Di Jam 9 Pagi Dengan Jodi Sarapan Yang Mengandung Karbohidrat Protein Lemak Dan Vitamin Nyerah Setelah Mereka Mengamankan Pentingnya Sarapan Sebelum Jam Sebelum Pagi Kedua Dampas Ini Terhadap Terhadap Menjahatkan Harga Dan Kualitas PT Mayora Indah Menggunakan Konsep Harga Yang Dapat Dijangkau Oleh Konsumen Di Semua Produk Dengan Kualitas Yang Baik Pula Mengingat Banyak Produk Dari Mayora Yang Menjadi Target Leader Seperti Copico Mi Glass Bank Roma Dan Sebagainya Positioning Berdasarkan Penggunaan Atau Aplikasi Contohnya Produk Mi Glass Yang Menggunakan Glass Dalam Dan Beda Dari Produk Lain Yang Kebanyakan Menggunakan Makok Atau Cut Penyajian Positioning Berdasarkan Kelas Produk PT Mayora Menggunakan Positioning Strategi Ini Dalam Fokus Mengalahkan Kompetitor Kompetitor Pada Awalnya Mayora Menggunakan Grand Roma Hanya Untuk Produk Bispit Tetapi Untuk Menangkat Persaingan Kemudian Roma Berinovasi Menggunakan Varian Yang Berbeda Seperti Roma Selai Oleh Trash Twist Roma Better Roma Much Better Roma Sar Gandum Dan Sebagainya Jadi Yang Awalnya Kelas Produk Hanya Untuk Bayi Kemudian Diinovasi Sebisa Mungkin Untuk Berbagai Kelas Yang Lainnya Seperti Selai Oleh Sar Gandum Bisa Dikonspir Oleh Anak Anak Hingga Dewasan Positioning Dasar Yang Pengguna Produk PT Mayora Indra BK Menggunakan Positioning Strategi Ini Misalnya Dalam Iklan Produk Bang Bang Yang Ditujukan Kepada Remaja Besar Besar Kepada Remaja Berdasar Lagu Perin Cinta Kuma Sel Yang Sedang Pertanyaan Ini Positioning Berdasar Kompetitor PT Mayora Menggunakan Positioning Ini Misalnya Produk Sumber Keju Produk Ini Menangani Produk Recess Nabati Dan Nabati Group Caranya Dengan Memberikan Kemasan Produk Yang Lebih Besar Dari Produk Recess Dengan Hargan Sama Yaitu 500 Dan Sekarang Saya Akan Menjahkan Analisis SWOT Pada PT Mayora Indra CBK Analisis SWOT Yang Perlamban Strength PT Mayora Memiliki Teknologi Yang Mutafir Kedua Jaringan Distribusi Yang Kuat Dan Luas Mencapai Sengka Internasional Yaitu Malaysia Thailand Philippines Vietnam Singapore AFCID Australia Afrika Amerika Dan Titan Tiga Ada Merupakan Perusahaan GoPublic Yang Sudah Tercantum Nama Perusahaan Di Perusahaan Effect In Indonesia Dan Terakhir Ada Nilai Laba Yang Terus Menaik Dari Tahun Ke Tahun Pada PT Mayora Indah Yaitu 118 35% Dari Tahun 2019 Witness Kekurangan Kurangnya Promosi Secara Online Dari PT Mayora Yaitu Produk-produk Yang Diasulkan Kurang Promosi Entah itu Promosi Dari TV Atau Iklan Bala Macem Itu Masih Kurang Masih Terdapat Bahan-Bahan Baku Yang Di Import Dari Jual Negeri Misalnya Kopi Untuk Permen Hal Ini Dapat Untuk Minyak Satra Buruk Dari Yang Terlanjut Lekat Pada Perlu Indonesia Agar Membesain Pasar Internasional Opportunities Peluang Peluangnya Pasti Ada Pasar Domestik Maupun Internasional Yang Belum Tergarap Dari PT Mayora Kemungkinan Dengan Peluang Ini PT Mayora Akan Lebih Jauh Soal Labah Atau Segala Macam Lebih Terkenal Lagi Terciptanya Inovasi Inovasi Baru Dengan Teknologi Yang Canggih Semoga PT Mayora Bisa Menghasilkan Produk-produk Yang Berkualitas Dan Higienis Dan Lebih Terjamin Lagi Trip Ancaman Ancaman PT Mayora Datang Dari Inggris Dan PT Magfood Inovasi Pangan Namun Karena Merit Merupakan Penangan Baru PT Kemangfood Dan PT Magfood Inovasi Pangan Mas Mewon Pasar Dan Jumlah Kecil Dan Ada Produksi Substitusi Yaitu Jeling Kering Kalki Susu Dan Mee Instan Dan Pesaing-pesaing Yang Lebih Berpengalaman Yaitu Seperti PT Danone Biskuit Indonesia PT Ultra Abadi Pet Nabi Tabis Kofut PT Arlons Indonesia PT Juga Industri Dan PT Mondemah Kota Dispit Terus Yang terakhir Ada Nilai Tungkar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing Yang Ubah-ubah Yang dapat Mengaruhi Biaya Bahan Baku Yang Berasal Dari Luar Negeri Jadi Sebisa Mungkin PT Mayora Mengambil Bahan-Bahan Bakunya Itu Di Dalam Negeri Saja Zaman Dan Luar Negeri Terakhir Saya akan Memberikan Kesimpulan Dan Saran Dari Proposal Yang saya Buat Tentang PT Mayora Ini Tbk Kesimpulan Yang pertama Adalah PT Mayora Menjalankan Strategi Yang Tepat Untuk Muasai Pasar Sehingga Dapat Meningkatkan Pertumbuhan Perusahaan Dari Tahun Ketahun Kedua PT Mayora Sebagai Produsen Makanan Dan Minuman Dalam Skala Besar Mampu Memberikan Kepuasan Dan Pelayanan Terbaik Kepada Konsumen Yang Ditu Kualitas Produknya Serta Saluran Distribusi Yang Berbeda Dari Perusahaan Lain Ketiga PT Mayora Memiliki Enerja Yang Baik Di Semua Bidang Sehingga Dapat Mengingkatkan Laba Bersih Yang Cukup Besar Setiap Tahun Diikuti Dengan Perluasan Pasar Daerah Lain Keempat PT Mayora Memiliki Keuatan Yang Cukup Untuk Bersaing Di Pasar Dibuktikan Dengan Keberadaannya Sejak Tahun 1977 Sampai Dengan Sekarang Dan Sarannya Adalah Hal Hal Yang Mungkin Saja Bisa Diterapkan Oleh PT Mayora Adalah Dengan Satu Dengan Teknologi Kutake Yang Dimiliki PT Mayora Seharusnya Dapat Mengembangkan Inovasi Yang Masing Baru Untuk Produk Makanan Dan Minuman Sehingga Pasar Tidak Jenuh Kedua Menciptakan Strategi Untuk Mengatasi Perubahan Nilai Kukar Rupiah Terhadapan Tawak Sehingga Tidak Mempengaruhi Biaya Produksi Yang Tiga Lakukan Prokursi Secara Online Agar Informasi Produk Dapat Diketahui Masyarakat Biar Lebih Buat Bahkan Dapat Menggapai Pangsa Besar Yang Belum Ketan Diketahui Itu Saja Proposal Yang Saya Buat Semoga Bermanfaat Bagi Jalan Semua Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalam Waalaikum Warah Wabarakatuh